Intro Salah satu ijazah yang diberikan Kiai Haji Maimun Subair, bagi para seseorang yang ingin mencari jodoh adalah wasilah di Makam Nyai Hamdanah Asnawi Kudus. Makam Nyai Hamdanah sendiri, berada di omplek Makam Sunan Kudus, tepatnya berada di barat Makam Kiai Haji Raden Asnawi, belakang mihrab Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Nyai Hamdanah merupakan istri dari Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, salah satu ulama, penting dalam sejarah berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. Menurut Kiai Haji Minan Zuhri, Nyai Hamdanah merupakan janda dari Sheikh Nawawi Al-Bantani saat bermukim di Makah. Sepeninggal Sheikh Nawawi, Nyai Hamdanah dinikahi Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, setelah sebelumnya dijodohkan oleh Kiai Haji Jalil. Kisah Ibu Mas Fiyah yang pernah berjumpa langsung dengan Nyai Hamdanah saat diajak Soan ke rumah Bendan Kudus, Nyai Hamdanah memiliki wajah cantik, putih dan berhidung mancung, mirip orang Arab dan India cantiknya. Dari pernikahan Kiai Haji Raden Asnawi dengan Nyai Hamdanah melahirkan tiga anak, yaitu Kiai Haji Zuhri, Nyai Azizah istri Kiai Haji Soleh Tayu, dan Nyai Alawiah. Kisah wasilah jodoh ini sudah terbukti kebenarannya itu ketika ada seseorang yang sedang galau, karena gagal menikah dengan calon yang sudah dihitbah. Singkat cerita wanita yang mau dinikahi tiba-tiba menolak dan tidak mau dinikah dengan seribu alasan. Alhasil orang tersebut minta saran kepada gurunya. Saat itu, gurunya ingat ijazah dari Embah Maimun Subair Saran, untuk dimudahkan dalam mencari jodoh perlu wasilah kenyai Hamdanah. Tak lama kemudian orang tersebut dipertemukan dengan wanita idamannya, dan akhirnya orang tersebut pun menikah. Lalu apa yang harus dibaca saat wasilah? Biasanya yang dibaca adalah surat yasin, tahlil, dan doa-doa. Ada juga yang mengamalkan ijazah dari Kiai Cumaid Kaliwungu Kendal. Saat wasilah di makam Nyai Hamdanah, hendaknya membaca surat Al-Ikhlas 313 kali, dan syalawat 1000 kali. Jodoh sebagaimana rejeki, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun, bukan berarti manusia tidak lagi perlu berusaha. Rejeki tidak turun dari langit, namun harus mengupayakan, sebab yang membuat rejeki diberikan kepada kita. Demikian pula jodoh. Kendati sudah menjadi ketetapan Allah, namun bukan berarti manusia tidak perlu lagi mengusahakan. Kita harus mengupayakan, sebab agar jodoh dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!